Oke guys, kembali lagi bersama saya si Muka Susah disini dan selamat bergabung di video terbaru saya dan hari ini saya akan membicarakan bagaimana cara mendapatkan item di event Arc Wonderland 5 dan event ini adalah event Natal, jadi langsung aja saya mulai videonya Oke, jadi di event ini kalian bakal mendapatkan banyak banget skin dan tentunya cara untuk membuatnya di Cooking Pot Vanilla dan disini banyak banget skin, kalian craftingnya pakai coal dan mistletoe Bagaimana cara untuk mendapatkan coal dan mistletoe? Oke, jadi caranya untuk mendapatkan coal dan mistletoe kalian harus nunggu jam 12 malam nanti kalian bakal dapat notifikasi di bagian atas layar kalian bahwa Raptor Klaus sudah arrived, sudah hadir di map kalian dan kalian hanya perlu mengikuti dia, nanti dia bakal ngedrop parcel warna kuning dan ini mana sih parcelnya, harusnya dia udah mulai ngedrop sih Oke, itu parcelnya ternyata di bawah banget dan saya bakal ngikutin satu parcel ini sampai di bawah dan itu si Raptor Klaus dengan para Rudolphnya jadi si Raptor Klaus dia bakal, dia spawnnya dari ujung ke ujung map dan dia bakal terus ngedrop parcel dan dia bisa spawn, dia spawnnya random, gak pasti di ujung map yang mana yang pasti jam 12 malam di map kalian kalian bisa lihat jamnya kalau kalian buka inventory kalian lihat di bagian sebelah armor kalian itu ada time dan ini jam jam 12.17 menit oke, ini dia parcelnya dan dari dalam parcel ini kalian bisa dapet chibi tentu aja coal mislet toe setelah itu kalian bisa dapet gear kayak ini, ini crossbownya gila banget sih 700 damage loh tapi gear yang ada di dalam parcel kuningnya Raptor Klaus emang rata-rata bagus banget dan setelah kalian mendapatkannya kalian bisa kembali ke cooking pot kalian dan kalian masukkan mistletoe dan coal kalian dan kebetulan ini saya udah punya mistletoe dan coal kalian nyalakan cooking pot kalian kalian bisa pakai spark powder, wood, atau tats setelah itu kalian bisa crafting dan disini ada megaloceros render skin kita langsung buat setelah itu ini ada render entel ini untuk kita ini skin helm atau head setelah itu ada emote setelah itu ada beanie skin sweater skin ini kayaknya gak perlu sih swim top skin skin setelah itu swim bottom skin dan sekarang kita akan coba satu-satu oke jadi yang pertama ini adalah skinnya megaloceros render skin atau rudolf skin jadi kalian cuma bisa dapat pada saat event arc winter wonderland atau kalian menyelesaikan 60% dari semua explore node kalian bisa dapat si megaloceros render skin dan kita langsung aja pakaikan dan ini dia si rudolf rusanya santa setelah itu ini dino antler jadi cara cepat untuk ngelepas skin kalau kalian sudah pakai skin kalian cuma perlu pencet shift di keyboard kalian lalu kalian dark drag skinnya maka bakal otomatis terlepas kita langsung pakai oke ini gak ini rambut saya kok hilang tapi boleh lah ini tandu rusak mungkin tandu rusak dan sekarang kita akan coba emote nya satu-satu fly emote winter wonderland ini snowball kayaknya skin yang dulu sih cuma ngelempar bola salju fly emote winter wonderland oke itu snowball setelah itu nutcracker dance oke ini nari balet sih setelah itu ada caroling oh kayak semacam berdoa oke setelah itu ada happy clap skin yang so emote sih dan sekarang kita coba skin bajunya ya mungkin ini saya simpan dulu kali ya kayaknya bisa sih masukin disini semua kita coba skin bajunya dulu kita ambil semua kita crafting lagi tadi sampai disini kita buat semua dulu skin bajunya dan ini ada skin kayak skin slingshot bola ini bola pakai elektronik setelah itu dipakai wood dipakai elektronik setelah itu mana lagi misalnya pakai touch sih ya touch sama wood yang ini pakai rock carrot si snowman dan ini dia berupa struktur dia pakai rock carrot sama obsidian pasti ada wood dan club ya ini club pakai kristal dan metal kita bakal coba satu-satu tentunya tapi yang pertama-tama kita akan coba skin bajunya oke mungkin saya harus menghadap matahari sedikit biar lebih terang dan ini skin bininya oke ini lumayan bagus itu sih skinnya twitternya juga ini ini apa piranha bukan cibi karno kayaknya ya cibi karno dan dodo lagi nyanyi setelah itu celananya gak kelihatan jelas si celananya atau yang pasti cukup bagus menurut saya skinnya oke setelah itu ini skinnya dino ornament oke ini cuman bola-bola lampu yang ada di pohon natal tapi ada gambar dinonya ada gambar mamut sabertut apalagi ya mamut sabertut itu apa sih wuli rino jadi dino yang spawn di area salju semua mamut sabertut wuli rino ini trik oke ini bagus banget si warnanya dan ada logo artnya juga loh di skin yang ini dan ini sweaternya juga bagus si bulldog lagi gelatin es oke terus yang mana lagi ini ada logo artnya juga ya ada logo artnya juga itu udah dicoba yang ini ini yeti tentu aja gambarnya yeti pastinya sesuai namanya ini ada logo art ini lebih bagus sih daripada yang tadi ada logo art logo artnya juga lebih bagus dia setelah itu ini ada apa brontos tego ini lagi satu apa sih karno sepertinya sih karno dan ini yeti di bawahnya dengan dodo rex juga untuk celananya oke jadi kayaknya saya gak perlu nyoba semua skin deh biar gak terlalu lama juga ini juga ada logo artnya ini no glean no glean oke ini logo artnya disebelah dia disebelah dekat telinganya saya kira di depannya ini ada logo art juga dan ini Tantarex atau Rex Klaus mungkin setelah itu untuk bagian bawahnya itu ada no glean ya no glean hewan baru yang nanti akan rilis kemungkinan tahun depan sih awal tahun depan menurut saya kalau gak di undur art genesis part 2 oke dan sekarang kita akan coba skin senjatanya oke sekarang kita akan coba skin senjatanya yang pertama-tama dari wooden club wooden club dia bentuknya kayak permen permen ya permen natal apa sih namanya ini skin club jadi permen ini cuma wooden club yang gunanya untuk mukul gak bisa untuk farming setelah itu ada ini nutcracker sih nutcracker slingshot kita tembak pelurunya jadi berubah gak berubah sih bentuk pelurunya jadi kacang gak tau kalian bisa ngeliat apa gak setelah itu ada skin bola jadi ini bentuknya skin bola ini kayak lampu sih kita ngelempar lampu sebenarnya oke dan setelah itu kita masih punya chibi jadi ini chibi semuanya adalah chibi baru di event arc winter wonderland yang kelima ini kayaknya saya copot dulu chibi zombie wyvern saya kita mulai dari bulldog dulu ini sebenarnya kayak ini ukurannya sebulldog sih ukurannya sebulldog cuman kepalanya aja dibesarin ini sama mirip mirip banget kayak bulldog sih ini gak ada bedanya dan setelah itu ada featherlight ini juga ukurannya sefeatherlight yang asli cuma kepalanya aja dibesarin ya kayaknya ini chibinya gak ada yang terlalu bagus deh untuk glow padnya cuma mungkin kepalanya aja dibesarin biar terlihat ya kan ini glow tail setelah itu shine horn ya ini cuma ukurannya sama banget kayak lightpad cuma kepalanya mereka aja dibesarin dan setelah itu ada ini chibi render 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 chibi rusa ini gak terlalu bagus juga ini chibi white color kairuku oh kita dapet warna bagus sih jadi cuma kairuku pinguin pake topi dan yang terakhir ada chibi gaca klaus oke ini gaca emang mukanya sedih banget sih tapi ini lumayan lucu sih si gaca klaus chibi dan cara kalian mendapatkan chibi di event ini adalah dengan farming parcel kuning dari raptor klaus atau kalian crafting dari oke kalian gak bisa crafting ternyata maaf saya salah kalian gak bisa crafting jadi kalian cuma bisa dapat dari gaca kok gaca klaus dari raptor klaus dari parcel kuningnya dan kalian juga bisa dapat dari gaca klaus ntar saya mau cari gaca klaus dulu untuk memberitahukan caranya kepada kalian jadi kalau kalian udah crafting skin ini kalau kalian punya coal dan mill mill stow yang tersisa kalian bisa langsung cari gaca klaus saya mau cari gaca klaus dulu berkeliling oke jadi ini dia gaca klaus gaca klaus ini gak bisa di taming tapi kalian bisa force tame tentunya tapi saya sarankan jangan sih dan caranya jadi kalian kalau kalian dekatin gaca klaus kalian bisa akses inventory nya kalian masukin aja si millstone dan coal maka dia akan makan dan dia bakal ngedrop gaca kristal dan kalian bisa buka gaca kristalnya dan disini kalian bisa dapet giftbox ini ini sebenarnya cuma struktur kalau kalian buka kalian cuma dapet 10 touch 10 fiber dan 1 millstone dan disini kalian bisa dapet struktur kalian bisa dapet chibi dan kalian juga bisa dapet item item event lainnya dari si gaca klaus dan kalian juga bisa dapet candy mungkin saya bakal lepas skinnya si wyvern dulu dan saya kasih makan candy dan dia berubah warna dan tadi kayaknya primitif deh candy jadi cuma naik 5% aja speednya si wyvern tapi itu cukup cukup cepat banget walaupun cuma 5% speed itu cepat banget ngebut banget dan dan ini apa sih dilu dilu bisa pakai udang club kemungkinan bakal uncances ini dilu oke mana dia gara-gara dilo di gacha klos gak mau memberikan gacha kristalnya lagi oke ini kita dapet apprentice gacha kristal kita dapet simple pistol mastercraft dan kalian bisa dapet item random kalian bisa dapet candy bisa dapet chibi juga dari si gacha klaus ini dan itu caranya untuk mendapatkan chibi di event kali ini nanti ada gacha kristal lagi kita ingin nyari candy sebenarnya untuk si tropical crystal wyvern kita cuma dapat struktur event oke jadi ini adalah berita yang terakhir jadi selain arc winter wonderland yang kelima mungkin kalian sadar pada saat kalian baru masuk game arc di atas menu itu ada arc 2 trailer dan arc animated animated series trailer dan kalau kalian klik dan tonton trailernya lewat game arc kalian maka kalian akan mendapatkan skin default jadi kalian bakal mendapatkan raptor animated series kostum setelah itu kalian bakal mendapatkan Santiago X skin ini skin untuk metal hatchet dan kalian juga bakal mendapatkan Santiago spear skin ini skin untuk pike dan akan langsung saya pakai oke jadi ini dia animated raptor skin kayak kardun memang kardun sih ini animated raptor skin dan ini Santiago spear nya dan ini bagus banget skin karena kita tidak punya skin untuk pike dan metal hatchet istilahnya untuk tool metal kita masih belum punya skin jadi ini bagus banget karena art nambahin skin seperti ini dan ini kalian bisa dapatkan secara permanen ketika kalian sudah nonton di trailernya sendiri untuk art 2 dan art animata series ini skin untuk metal hatchet dan ya mungkin itu aja sih untuk event kali ini dan buat kalian yang sudah menonton sampai akhir terima kasih banyak buat kalian yang baru di channel ini silahkan di subscribe dulu jangan lupa nyalakan tombol lonceng jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian sampai jumpa di video atau live stream berikutnya see ya selamat Sub indo by broth3rmax